Halo guys, ketemu lagi sama gue Raffi Ahmad di EastGuard EastGuard isi garasi with me Jadi gue akan membahas semua isi-isi mobilnya Orang-orang bernama, orang-orang keren Dari artis internasional sampai artis dalam negeri Toko-toko hebat Dan juga pastinya ini eksklusif di Rans Prestige Eh Rans Prestige Maksudnya ini eksklusif di Prestige Production Ini channel keren yang pasti mengadukan otomotif Dengan lifestyle, sport, dan juga entertainment Dan pastinya keren banget Dan gue akan langsung Gue akan membahas tentang atlet internasional Dia bukan sebenarnya atlet Tapi dia mega bintang Dunia Cristiano Ronaldo Karena Cristiano Ronaldo akan main di Rans FC Nanti hingga waktu Aduh, mati telepon lagi nih Cut Halo Bentar, bentar gue lagi syuting nih Oke, ready ya Oke Oke Oke, sal Gampir lah Roll Action Oke guys, ketemu lagi bersama saya Raffy Amat Pastinya di ISGAR, isi garasi with me Raffy Amat, gue akan bahas tentang isi-isi mobilnya Bintang-bintang dunia Yang keren banget Yang eksklusif hanya di Prestige Production Dan kali ini gue akan bahas tentang isi mobilnya Dari Cristiano Ronaldo Berapa banyak nih mobilnya Ngicil atau es banyak mobilnya Itulah hebatnya gue Gue akan langsung DM Cristiano Ronaldo Duh Iya, ini bentar lagi Ya udah-udah Ya gimana nih, A Kita mau ke cerita tayang soalnya Ini udah aku siapin episode Buat-buat episode Ya udah-udah, sekarang Ayo, ayo sekarang Boleh ya, sekarang Aduh, tapi udah jam segini kayaknya gak keburu deh gue nih Serius? Gimana dong, A Kamu dulu aja deh Aku? Kamu bisa jadi host gak? Aku? Kok masa aku yang jadi host? Gak, kamu cantik Serius? Bener Beneran Coba halo, gitu Halo Ah, tutup tampon Bisa ya? Tutup tamponmu Wow Ya, ya, yaudah deh Gak bisa, kayaknya Terima kasih soalnya banget ya, gue Sorry banget Diakin aja jadi host ya Oke, boleh lah Bisa kan? Ya, aku cobalah, A Cantik kalau bisa Aduh Aduh, nanti Coba tak Tuh Ya Gimana? Aduh, A Raffi ini sibuk banget Kalau kita tungguin bisa-bisa tahun depan kita baru syuting Udah, aku aja deh yang jadi hostnya ya Welcome to ISGAR Isi garasi bersama aku, Jesslyn Mokhtar Sayang ngenuk nih, dimana aku akan mengulas isi garasi dari publik figur dalam negeri dan mancanegara Di episode berdana ini, kita akan mengintip ke dalam isi garasi salah satu pemain sepak bola terhebat di dunia Yang ternyata suka banget mengoleksi mobil-mobil mewah Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Kabarnya sih, dia baru aja pindah kembali ke Manchester United I'm so happy to be back home Yah, France FC kalah cepet nih ngerebut Ronaldo Coba kalau misalkan France FC ada Cristiano Ronaldo Dengan kekayaan bersih sekitar 450 juta USD atau 6,3 triliun rupiah Superstar Portugal itu termasuk di antara pesepak bola terkaya di dunia saat ini Koleksi mobilnya pun cukup mengesankan dengan lebih dari 20 mobil di garasinya Tapi hari ini kita hanya akan membahas beberapa mobil yang spesial aja ya Yang pertama ada Bugatti Centodieci Centodieci ini diambil dari bahasa Itali yang artinya 110 Jadi mobil ini diciptakan dalam rangka ulang tahun Bugatti yang ke 110 Dan hanya ada 10 unit di seluruh dunia Ada beberapa hal yang unik tentang mobil ini Yang pertama adalah taillights atau lampu belakangnya Yang bentuknya tuh unik banget Dia seperti bentuknya 3D Seperti gigi-gigi yang nongol gitu Dan kaca depannya bentuknya seperti sun visor yang biasanya dipakai mama itu Oke, selain itu Bentuk exhaust atau knalpotnya itu terinspirasi dari S6 Lightning Jet Nah, Ronaldo membeli mobil yang mahal dan langka seperti ini Dalam rangka self-rework setelah Juventus menang 9 kali berturut-turut di seri A Yang kedua ada Bugatti Veyron Grand Sports Vitesse Dimana Vitesse adalah bahasa Perancis yang artinya speed atau kecepatan Mobil ini diproduksi sebanyak 450 unit saja Dan pernah jadi mobil termahal atau terwawah istilahnya di masanya Jadi dulu waktu aku SD Itu dimana-mana pokoknya kalo lagi ngomongin supercar Pasti yang kedengeran adalah nama Bugatti ini Selanjutnya ada Bugatti Chiron Nama Chiron ini diambil dari test driver Bugatti yang namanya Louis Alexandre Chiron Yang menang hampir semua lomba Grand Prix di tahun 1920 hingga 1930-an Enak banget ya namanya dipakai untuk nama mobil mewah Kalo misalkan nama aku yang dipakai gimana? Bugatti Jaiselin gitu kek atau gimana? Yang keempat adalah Ferrari Monza SV1 Kalo yang SV1 ini adalah versi satu seaternya Berarti cuma ada satu tempat duduk Kalo yang Monza SV2 baru ada dua seater Mungkin Ronaldo pingin ngerasain feeling eksklusifitasnya gitu Jadi dia mungkin ingin merasakan menyetir mobil tanpa ada siapapun Selain dia Agak aneh ya mobilnya mahal banget Tapi kok cuma muat satu orang aja Kala ya sama motorbit bisa muat 5 orang nih Cocok buat kalian kaum jomblo Tapi jomblo tajir ya Fun fact tentang mobil ini Kalo yang SV2 itu Salah satu pemiliknya adalah chef terkenal Gordon Ramsey Kalo kalian tau ini nih chef Gordon Ramsey Yang kelima adalah Ferrari F12 TDF Yaitu singkatan dari Tour de France Mobil ini diciptakan sebagai dedikasi untuk mobil mobil Ferrari Yang sebelumnya menang lomba TDF automobil sebanyak 20 kali Bedanya sama F12 biasa Kalo yang TDF ini terdapat beberapa improvement Dan juga dia jauh lebih eksklusif Karena hanya ada 799 unit saja yang diproduksi Nah dari beberapa mobil yang aku sebutin tadi aja Udah ketauan kan kalo Ronaldo ini Sangat-sangat suka dengan mobil yang bersifat limited dan langka Gak sembarang mobil dia beli Biasanya yang rare atau langka Yang diproduksi hanya sedikit unit aja Ini pasti jauh lebih mahal daripada mobil-mobil biasanya Next ada Ferrari 599 GTO Yang kepanjangannya adalah Gran Turismo Omologato Dan hanya ada 599 unit yang diproduksi Lagi-lagi unitnya terbatas Dimensi mesinnya memiliki ukuran yang sama dengan Ferrari Enzo Yaitu salah satu mobil tereikonik Ferrari Dan ada versi lainnya dari 599 yaitu 599 GTB Tapi yang GTO ini lebih ringan, lebih powerful dan pastinya lebih eksklusif Ternyata Ronaldo belum puas dengan memiliki 3 unit Ferrari Selain Ferrari-Ferrari yang sudah aku sebutin tadi Ternyata Ronaldo masih ada Ferrari 599 GTB Fiorano Dan Ferrari F430 juga loh Jadi totalnya dia memiliki 5 unit Ferrari Selanjutnya ada McLaren Senna Ini one of my dream cars banget Dari dulu aku pingin banget punya McLaren Antara McLaren Senna, McLaren 765LT, atau McLaren 720S lah Mobil ini diproduksi sebanyak 500 unit saja Dan nama Senna ini diambil dari 3x F1 Champion Yaitu Ayrton Senna Dia sih legend banget kalo di dunia F1 Kalo kalian mengikuti F1 pasti kalian tau nama Senna Uniknya mobil ini kalo diliat dari atas Bentuknya seperti Teardrop atau tetesan air Nah, exhaust dari McLaren Senna ini Menggunakan Inconel Yaitu material yang digunakan di mobil-mobil F1 Dan juga dipakai di nuklir-nuklir Karena Inconel ini tahan akan oksidasi Dan suhu hingga 1000 derajat Celcius Pokoknya kalo dari skala 1-10 Kita anggap aja berlian di angka 10 Titanium di angka 6 Kalo Inconel ini diantaranya berlian dan titanium Jadi di angka 8 lah Udah top material banget pokoknya Buat kalian yang suka mobil-mobil yang bisa di custom Supaya ga ada yang bisa nyamain Cocok banget kalian punya mobil Senna ini Karena pilihan untuk personalizationnya Banyak banget Untuk warna eksteriernya aja Ada 23 pilihan Ditambah 16 warna lagi kalo yang MSO Yaitu McLaren Special Operations Kalo kalian masih belum puas dengan pilihan warna yang tersedia tadi Kalian bisa personalize warna sendiri Jadi literally kalian bisa pilih warna apa aja yang kalian bayangin Dan ini juga berlaku untuk interiurnya Ga cuma eksteriurnya aja Yang lebih spesial lagi McLaren ini juga menawarkan heat shield dari emas 24 karat Tapi yang pastinya kalian harus ngeluarin duit lebih dong Yah ternyata money does by happiness ya guys Selanjutnya ada mobil impian banyak orang nih G-Wagon Brabus Mobil ini dikasih ke Ronaldo oleh pacarnya Georgina Rodriguez Waktu Ronaldo berulang tahun ke 35 tahun Aku juga mau dong guys dihadiahin G-Wagon Brabus sama pacar Nah bedanya G-Wagon Brabus dan G-Wagon biasa itu dimana sih? Brabus itu adalah in-house tuner dari Mercedes-Benz Jadi mobil standarnya udah dimodifikasi Tapi modifikasinya ini resmi oleh Mercedes-Benz sendiri Untuk G-Wagon ini Brabus telah mengupgrade mesinnya menjadi 6,3 liter V-12 twin turbo dengan tenaga 888 horsepower Dan torsi puncak 1500 Nm Eksteriurnya pun memiliki carbon upgrade Padahal versi standarnya yang belum di upgrade oleh Brabus Masih memakai mesin 4 liter V8 twin turbo Dengan tenaga 577 horsepower dan torsi puncak 850 Nm Jadi bedanya lumayan banyak loh guys Itu kalo di upgrade sama Brabus Last but not least Ada Bugatti La Voychor Noir Yaitu mobil termahal di dunia Dan hanya ada 1 unit saja yang diproduksi di seluruh dunia Rumor mengatakan bahwa Ronaldo adalah pembelinya Tapi ketika dikonfirmasi oleh wartawan Ronaldo menyangkalnya Bentar guys, jangan kaget dulu ya Ternyata dari semua mobil yang aku sebutin tadi Ini belum sampai setengahnya loh Masih ada Lamborghini Aventador Maserati Grand Cabrio Bentley Continental GT Speed Rolls-Royce Phantom Drophead Rolls-Royce Klinen Porsche 911 2S Cabriolet Cayenne Turbo Audi Q7 Audi RS6 Audi RS7 BMW M6 Mercedes-Class Sports Coupe Range Rover SVR Mercedes-AMG GLE 63 Porsche 911 Turbo S Chevrolet Camaro ZL1 Aston Martin DB9 Dan Audi R8 Convertible Capek ya ngomongnya Itu aku ngapalin 3 hari 3 malem Baru apal saking banyaknya So dari sekian banyak mobilnya Ronaldo tadi Keliatan banget kan kalo Ronaldo ini gak main-main dengan koleksi mobilnya Yang jelas dia hardcore banget dengan mobil-mobil limited kelas atas supercar dan hypercar Dan sepertinya dia juga pecinta Ferrari banget Since dia punya 5 unit Sekarang aku mau kasih tau ke kalian total harga dari semua mobil yang Ronaldo punya Ini nih Nah untuk episode Isgar selanjutnya Garasi siapa lagi nih yang kalian mau intip? Comment di bawah ya Stay tune di YouTube Prestige Productions Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan Thank you for watching Bye bye Wah bener kan gua bilang Si Jasleen berpakat Dia bagus jadi host Jadi tugas gua lebih ringan Haha Isgar Isgarasi Prestige Productions Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax